Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya Koko Riko Kali ini kita akan membahas tentang MetaTrader 5 Tentang script MKL 5 Saya akan membagikan share yang saya harap berguna buat teman-teman Jadi script ini berdasarkan request dari teman kita Ricky Pratama Request dong kak untuk close all Jadi ini request ada di bawah video sebelumnya hidden Hidden TPSL, hidden take profit sama stop loss di MKL 5 Jadi buat MetaTrader 5, buat teman-teman yang trading di MetaTrader 5 Baik di broker derif atau broker apapun Itu bisa menggunakan script itu Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menginstallnya Mungkin kemarin saya belum sempat jelasin Ada beberapa yang nanya bagaimana cara pakainya Kita langsung buka MetaTrader 5 Jadi cara menginstall MetaTrader 5 ini banyak ya caranya Maksudnya banyak tersebar di Youtube, internet Cara installnya biasa sih seperti program-program software-software biasa Teman-teman download dari broker teman-teman Misalnya derif ya dari derif, FBS, FBS atau broker apa Download dari halaman broker itu Install Terkadang masih ada yang menggunakan MetaTrader 4 Dan banyak yang sudah menggunakan MetaTrader 5 Oke Script yang ini khusus buat MetaTrader 5 ya teman-teman ya Buat teman-teman yang butuh jasa pembuatan EA Baik MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 Bisa hubungi chat WA atau email yang saya sertakan di deskripsi Nah share apa yang script yang saya share ini teman-teman bisa download free Oke teman-teman silahkan download free Linknya saya sertakan di deskripsi Nah setelah teman-teman download Teman-teman ekstrak Karena itu kan berbentuk RAR gitu ya Teman-teman ekstrak Dapatlah file yang namanya Formatnya ekstensinya EX5 EX5 gitu ya .EX5 gitu ya Nah lalu diapakan cara menginstall EX5-nya ini Gitu ya Namanya close all position Jadi teman-teman buka dulu nih Abis download Di ekstrak Abis itu jangan diapapain Teman-teman buka MetaTrader 5-nya Kalau belum ada ya install dulu Kalau sudah terinstall buka MetaTrader 5-nya Login dengan akun teman-teman tentunya Ke kiri atas file Pilih ini open data folder Atau teman-teman bisa ketik Ctrl Shift D Di keyboard teman-teman Open data folder yang ini ya Oke Terbukalah ini Terbukalah ini Dia akan membuka file explorer ya teman-teman ya Ada base, config, live update, logs, mql5, profiles, tester, dan sebagainya Pilih Teman-teman pilih mql5 Pilih mql5 Oke Pilih yang namanya expert teman-teman Nih expert Ya expert Nah di folder expert ini teman-teman bisa taruh file tadi Yang berbentuk ex5 itu Ex5 Taruh disini Atau di dalam folder-folder yang teman-teman bikin Misalnya teman-teman mau kelompokan Misalnya Script ini Script 1, script 2 Atau Script bantuan Atau EA utama Atau EA moving of rates Gitu-gitu Bisa Tapi Asal dia di dalam folder ini Asal dia di dalam folder mql5 expert Nah Selanjutnya tinggal pembagian ini tergantung teman-teman Disini pun bisa Jadi teman-teman gak buat folder pun Gak di dalam folder ini pun bisa Taruh aja di dalam Expert ini langsung Di folder expert ini bisa Mql5 expert Kalau saya Taruhnya disini Di free share ini ya Kayak gini kan disini ada pesan yang lain Free share Example Advisor Ini buat pengelompokan aja Gitu ya Misalnya di free share Teman-teman taruhkan disini nih Yang Ex5 tadi Mana ini ya Close all position Ini saya Anggaplah saya sudah Copy paste ya Saya copy paste disini Jadi Jadilah seperti ini Ex5 Oke Lalu teman-teman boleh close Explorer-nya Kembali ke MetaTrader 5-nya Klik kanan di Bagian sini Refresh teman-teman Ya sekali lagi ya Klik kanan di bagian Expert advisor-nya Boleh Refresh Di refresh Supaya memastikan Close all position ini Dia mendetek Ex5 baru Yang teman-teman Baru masukkan Gitu Dia akan Refresh Ngedata lagi Script apa yang baru EA apa yang baru Disini Oke Lalu sekarang kita akan Cara pemakaian Teman-teman Jadi close all position ini Berguna Misalnya gini Jika teman-teman Buka posisi nih Ada buy Lalu berjalan waktu Dia buy lagi Misalnya averaging buy Lalu di hedging Dengan sell Intinya buka posisi Buka posisi Buka posisi gitu ya Lalu saya ingin Close all bersamaan nih Close all Dengan sekali klik Bisa close all gitu Jadi Gak butuh Satu klik Satu klik Setiap itu di klik Gak perlu Kita coba Contohkan open posisi ya Teman-teman ya Ini sini saya new order Anggapnya Anggapnya saya sell nih Saya sell Oke jalan nih Misalnya Jalan 5 menit Saya sell averaging nih Misalnya Saya sell lagi ya Misalnya ini ya Jalan Berapa lama lagi Saya Saya hedging Misalnya buy Buy Misalnya Jalan berapa lama lagi Saya hedging lagi Buat mempertahankan posisi Buy lagi Jadi locking hedging Sekarang Sell 2 Buy 2 gitu kan Atau misalnya Oke saya udah ketemu lagi nih Misalnya sell Misalnya ini Contohnya ya Teman-teman ya Nah Oh ini di akun virtual ya Teman-teman ya Jangan Jadi saya gak Gak pake akun real disini Apalagi buat Apalagi Buat tutorial gitu Teman-teman juga harus testing Nah Sekarang kita punya 1,2,3,4,5 Ada yang 5 posisi Mungkin teman-teman Ada yang 6 posisi Mungkin ada yang 10 kali averaging Mungkin ada yang 5 kali martinggle Gitu ya Intinya ingin meng-close all Semua Teman-teman bisa lakukan dengan cara manual Seperti ini Klik disini Close 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 Artinya satu persatu Manual Dan lama Dan repot Nah Itu gunanya fungsi Close all position ini Teman-teman Teman-teman tinggal klik ini Sorry gak usah Double click aja Double click Double click Lalu centang algo Ini biasa sih Kalau teman-teman sering pakai expert Disini Sudah tercentang ya Klik OK Begitu saya klik OK Teman-teman perhatikan Apa ini Posisi-posisi sini ya Semuanya akan tertutup teman-teman Ya 1,2,3 Saya sudah klik OK Nah teman-teman udah lihat Dia tutup secara otomatis teman-teman Nah begitu Jadi habis sudah Semuanya close position Dan Skrip ini sudah dilengkapi dengan Dia akan remove diri dia sendiri Jadi teman-teman lihat Di kanan atas Gak ada Gak ada IE close all position Close all position lagi nih Untuk mencegah Jika teman-teman lupa Untuk remove Teman-teman buka order lagi nih Begitu teman-teman buka order Misalnya sell Sell Tapi kalau disini masih ada expertnya Dia akan langsung tertutup otomatis nih teman-teman Kalau kelupaan Apa tuh Di remove expertnya Disini Scriptnya sudah dilengkapi dengan Remove by self Atau remove itself Jadi dia akan remove diri sendiri Jika Semuanya udah ter-close Jika semuanya sudah ter-close posisi Artinya tugasnya sudah selesai Dia akan remove sendiri Jadi seakan-akan kayak script sekali pakai Karena kan close all ya Abis itu udah selesai Abis itu teman-teman Entah mau buka posisi lagi Entah mau jalankan expert yang lain Expert buka posisi yang lain Oke teman-teman kita praktekkan sekali lagi ya Misalnya ini ada new order buy New order sell New order buy New order sell Coba ya kita Banyakin lagi ya Oke Misalnya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 ya Oke saya mau close all position Teman-teman klik ini Teman-teman perhatikan ya Double click Nah di kanan atas ini ada nih Expertnya ya Oke Dia akan close all position dulu Nanti dia akan remove diri dia sendiri nih Ya teman-teman Nah seperti itu teman-teman Dia akan Apa Close all position Dan dia akan remove diri dia sendiri Disini Begitu Oke teman-teman Semoga video ini penjelasannya Teman-teman bisa mengerti ya Bagaimana cara menginstallnya Sebuah script Di Di metatrader 5 ya Soalnya kalau di metatrader 4 Itu sama Sama dia buka ini juga Open data folder Cuma Nama ininya berbeda teman-teman Nama foldernya Nama foldernya berbeda Cuma prinsipnya sama sih Oke Semoga script ini berguna Silahkan download Free di link deskripsi Ya semoga Berguna buat teman-teman yang ingin close all position Atau mungkin disimpan dulu scriptnya Suatu saat mungkin berguna Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Terima kasih juga buat Kak Riki Pratama Buat requestnya Terima kasih sudah Mau belajar buat Binary lagi bersama saya Sampai jumpa di Video Berikutnya Besok malam jam 7 ya Teman-teman ya Salam sehat Salam sukses Amin Terima kasih sudah menonton